Sementara itu pasangan nomor 2 Prabowo Subieto dan Gibran Raka Buming Raka terpantau unggul di survei internal TPN Ganjar namun Gibran enggan mengomentari hasil survei tersebut. Calon wakil presiden nomor 2 Gibran angkat bicara terkait dengan hasil survei ini yang enggan mengomentari lebih rinci dan malah menyebut dirinya cupu. Survei internal diumumkan tim pemenangan Ganjar Mahfud usai debat cawapres Rabu 27 Desember 2023 lalu dan hasilnya Prabowo Gibran 41,1 persen, Ganjar Mahfud 37 persen, Anies Mohaimin 21,7 persen. Enggak lah, saya ini cupu aja kok. Mas, yuk balik-balik kantor. Sudah dibilang, sudah dibilang orang-orang dari TPN ini masih ada yang kak jenangkan mas. Apa? Sudah dibilang masih banyak yang betul mas Gibran dibanding Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Enggak lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.